Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa pasukan tempur negaranya sudah siap berperan melawan fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Perjalanan tersebut dilontarkan Putin melalui wakil juru bicara Kementerian Andrei Nastasin. Gertakan itu dilayangkan lantaran Putin kesel dengan aliansi Barat itu yang terus meningkatkan kekuatan militernya di kawasan perbatasan Rusia. Terbaru, Parlemen Finlandia menekan kesepakatan pertahanan yang mengizinkan Amerika Serikat AS mengakses 15 pangkalan militer di Finlandia yang hanya bercara 303 km dengan Rusia. Perjanjian terbesar juga akan memungkinkan Finlandia memberikan izin untuk AS membawa peralatan pertahanan, perlengkapan material, dan tentara ke Finlandia. Terus sampai di situ AS juga kepergok memasuk senjata ke Armenia, mencoba membangun kembali sektor pertahanan negara itu dan melemahkan mekanisme keamanan di Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif atau CSTO. AS berdali upayanya itu dilakukan untuk menciptakan kerangka kerja dengan negara besar di dunia sesuai undang-undang dan hukum internasional. Namun, Rusia menganggap pengerahan pasukan merupakan upaya AS untuk memperluas pengaruh destruktif mereka ke seluruh wilayah di dunia. Dengan adanya kelonggaran dari negara-negara lemah di Eropa, Washington dinilai berusaha memutuskan hubungan kerja sama Rusia dengan negara tetangga sekitar yang ada di Eropa. Nastasin juga menuding AS dan sekutu mereka di Eropa tidak puas dengan situasi di Ukraina dan mencoba menciptakan kekacauan di negara-negara tetangga. Hubungan 30 negara anggota NATO dengan Rusia diketahui telah retak semenjak Ukraina menyatakan diri ingin bergabung menjadi bagian dari fakta ini, akibatnya Rusia mulai terang-terangan menyuruhkan perang terbuka. Rusia bahkan turut melanjarkan investasi ke Ukraina hingga negara pimpinan. Follow-up di Mergellenskai mengalami pembengkakan kerugian senilai 120 miliar dolar AS. Sebagai bentuk balasan NATO mengumumkan 500 sanksi baru terhadap Rusia, serta pembatasan ekspor pada hampir 100 perusahaan NATO individu dengan tujuan untuk menekan ekonomi Rusia sehingga perang di Ukraina bisa diberhentikan secepat mungkin. Sayangnya, pas kesanksi tersebut diterapkan, Rusia dilaporkan kebal sanksi. Aktivitas ekspor energi Rusia justru mencetak keuntungan besar hingga tembus mencapai 158 miliar dolar AS hanya dalam kurum waktu 6 bulan tepatnya setelah Moskow menginvalsi Kyiv pada akhir Februari lalu. Selain itu, pilihan Vladimir Putin untuk membalas jika Barat mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh menyerang Rusia bisa mencakup serangan terhadap aset militer Inggris atau dalam situasi ekstrim melakukan uji coba nuklir untuk menunjukkan niatnya, kata tiga analis. Saat ketegangan timur dan barat atas Ukraina memasuki vaksa yang semakin berbahaya, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dan Presiden Amerika Serikat AS, Joe Biden, sedang membahas di Washington apakah akan mengizinkan Kyiv menggunakan rudal jarak jauh atas SMS AS. Saat ketegangan timur dan barat atas Ukraina memasuki vaksa yang semakin berbahaya, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dan Presiden Amerika Serikat AS, Joe Biden, sedang membahas di Washington apakah akan mengizinkan Kyiv menggunakan rudal jarak jauh atau CMS AS atau Storm Shadow Inggris untuk menyerang Rusia. Putin dalam peringkatannya yang paling tegas sejauh ini mengatakan Barat akan secara langsung berperang dengan Rusia jika langkah tersebut dilanjutkan. Dia berjanji akan memberikan tanggapan yang sesuai namun tidak merinci langkah-langkahnya. Pada Juni, yang sempat berbicara mengenai opsi mempersenjatai musuh-musuh barat dengan senjata Rusia untuk menyerang target-target barat, serta menempatkan rudal konvensional yang bisa mencapai AS dan sekutu-sekutunya di Eropa. Ulreich Skuens, pakar senjata dari Institut for Pitch Reset and Security Policy di Hamburg, mengatakan dia tidak menutup kemungkinan Putin memilih untuk mengirim pesan nuklir misalnya dengan menguji coba senjata nuklir guna menakut-nakut di Barat. Gerhard Mangold, spesialis keamanan dari Universitas Innsbruck di Austria, mengatakan dalam mewancara bahwa meskipun tidak mungkin, Rusia mungkin mengirim sinyal nuklir sebagai tanggapan. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasilina Benzia, memperingatkan di Dewan Keamanan PBB bahwa NATO akan menjadi pihak yang langsung terlibat dalam pemusuhan melawan kekuatan nuklir jika mengizinkan Ukraina menggunakan senjata jarak jauh untuk menyerang Rusia. Sebagai kekuatan nuklir terbesar di dunia, Rusia juga sedang meninjau doktrin nuklirnya, yaitu tentang kapan dan bagaimana Moskow akan menggunakan senjata nuklir. Putin sedang didesak oleh kubu garis keras kebijakan luar negeri berpegaru untuk membuat doktrin tersebut lebih fleksibel, membuka peluang serangan nuklir terbatas terhadap negara NATO. Eskalasi konflik Rusia dan Ukraina memanas Kabar terbaru, NATO bakal memulai latihan kesiapan senjata nuklir tahunannya State Fast Noon mulai Senin 14 Oktober 2024 hingga dua minggu ke depan. Latihan ini akan berlangsung di wilayah Laut Utara dan akan diselenggarakan oleh Belgia dan Belanda. Latihan ini sendiri akan melibatkan sekitar 60 pesawat termasuk jet tempur F-35A dan pembom B-52 dan 13 negara anggota NATO. Sekitar 2.000 personel militer juga akan berpartisipasi dalam misi simulasi yang melibatkan hulu ledak nuklir AS meskipun tidak ada senjata aktif yang akan digunakan. Menurut Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte, latihan nuklir ini sangat penting untuk menghadapi lanskap global yang semakin bergejolak. Let me also make use of this occasion to say that the annual nuclear exercise State Fast Noon will start on Monday. We will have more than 60 aircraft involved in training sessions. The whole exercise will particularly focus on the United Kingdom, the North Sea, but also Belgium and the Netherlands. Latihan nuklir NATO ini digelar di tengah retorikan nuklir yang semakin intens dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Pasalnya Putin memang telah beberapa kali mengeluarkan peringatan sejak negaranya memulai perang di Ukraina pada tahun 2022. Terbaru Rusia akan merevisi kebijakan penggunaan senjata nuklirnya sebagai respons atas meningkatnya eskalasi Barat dalam perang di Ukraina. Putin disebut akan menurunkan ambang batas penggunaan nuklir demi menyadarkan musuh-musuh Rusia di Barat. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan kesiapannya untuk berperang melawan tentara NATO. Namun dari lubuk hati yang paling dalam, Putin mengaku tak menginginkan perang tersebut. Bahkan Putin menyebut Rusia berusaha menghindari konflik semacam itu dengan NATO. Meski begitu, jika pentrak lakungsung dengan tentara NATO benar-benar terjadi, maka Rusia akan melakukannya. Putin menyebut tentara Rusia telah siap terkait berbagai skenario di medan perang. Perang nomor satu di Rusia itu menyebut bahwa negaranya selalu terbuka untuk komunikasi langsung satu dengan yang lain. Termasuk membicarakan soal situasi krisis yang sedang terjadi. Namun Putin menyebut NATO dan Barat enggan melakukan negosiasi tersebut. Alih-alih berdamai hubungan antara Rusia dengan aliansi blok militer Barat semakin menegang. Ketegangan hubungan mereka dikarenakan NATO dan Barat terus memberikan bantuan senjata ke Ukraina. Padahal Rusia memperingatkan bantuan tersebut sama saja meningkatkan konflik berkepanjangan. Menanggapi hal tersebut belum ada komentar soal pentrak langsung antara pasukan Rusia dengan militer. Terima kasih telah menonton!